Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian gak gue siapa pada kali ini gue pengen review si Human Torque memakai CTP of Judgement karena memang banyak juga ya kan subs gue yang minta request si Human Torque ini memakai CTP of Judgement dan di comparing sama si CTP of Energy gitu jadi nanti seperti pos gue sebelumnya ya, itu kan gue comparing additional pierce damage dan non pierce gitu kan nah disini gue comparing yang memakai CTP of Judgement dan juga yang memakai CTP of Energy guys sebentar gue build dulu bentar, yang kosong-kosongnya, sayang ini F2P build ya gue ya dan attacknya juga sama kok, nanti lo liat aja, sebentar tuh, satu attacknya sama, nah ini attacknya itu kebantu sama si itunya gitu kan sama si CTP of Judgement ya gitu nah ini adalah perbandingannya gitu ketika lo memakai CTP of Judgement dan juga CTP of Energy nah attacknya sama kan tuh, lebih jauh lah attacknya sama kan tuh, 50% juga gitu nah disini gue emang pengen comparing biar lo tau nih ya kan CTP apa yang cocok buat si Human Torque ini sebelum lo colok CTP yang ada di inventory lo nah sebelumnya kita kilas balik dulu guys ke akun yang memakai CTP of Energy gitu kan biar yang sebelumnya, orang-orang yang belum nonton konten gue sebelumnya itu tuh tau ya disini juga start attacknya yang memakai CTP of Energy juga sama gitu kan 50% juga gitu kan, energy attacknya dari subtotal attack yang ada pada card gitu kan nah jadinya emang gue pengen comparing bener-bener pengen comparing dengan start yang sama memakai CTP yang berbeda tentu apa namanya, setiap CTP itu memiliki option yang berbeda-beda gitu kan kalau CTP of Judgment itu kan, damage-nya lari ke element gitu ya kalau misalnya si CTP of Energy itu tuh ya ke element bisa, ke yang gak punya element juga bisa gitu jadi CTP of Energy sebenarnya cocok sebenarnya buat semua gitu kan buat semua tipe damage gitu kan nah kalau misalkan CTP of Judgment itu, damage-nya itu larinya cuman ke yang mempunyai elemental aja guys nah jadinya kayak gitu ya, nih statnya nih dan juga CTP of Energy-nya ya langsung aja guys, kita comparing guys nah disini gue review itu dengan natural ya, dengan apa adanya stat yang ada pada CTP-nya gitu kan kalau ada tag ya udah, ada tag ya deh gitu kan dari stat CTP-nya gitu nah disini gue pake ignore dodge-nya karena di CTP of Judgment gak ada ignore dodge-nya sedangkan kalau misalkan di si, apa namanya, CTP of Energy ada ignore dodge-nya gitu biar jadi, damage-nya gak kebuang-buang gitu, gak kebuang-buang banyak gitu kan setidaknya ya minimal 20, ya standarnya 40, kalau bisa segitu aja gitu kan sisanya lu pakein damage-damage aja gitu hmm nah untuk rotasi lu bisa pakai 3 cancel, 6 cancel, 5 DC, terus lu langsung 4 di proc-nya gitu kan atau ya lu bisa 3 cancel, 5 DC, 6 cancel, 4 di proc-nya tetep kayak gitu atau lu mau lebih optimal, tapi kelamaan gitu kan 3 cancel, 2 DC, 6 cancel, 5 DC, 4 tuh bakal kelamaan, cuma lu pun bisa sih dan damage-nya di 2 pun gak seberapa besar dan mendingan lu skip aja gitu di 2-nya tapi saran gua mendingan, lu bisa 3 cancel, 6 cancel, 5 DC gitu kan, sampai apinya keluar lu mendingan sih pakai grafis yang, apa namanya, standar aja ya gitu kan jangan very low banget gitu, low aja gitu biar lu tau juga, nantinya takutnya lu gak sempet sampai apinya itu meledak gitu kan di skill 5-nya, lu udah keburu cancel gitu jadinya kan damage-nya yang jadi gak berasa gitu kan nah baru lu pakai di proc-nya gitu, karena CTP of Judgment ini, dia tuh selama efek dari skill buff-nya aktif, yaitu buff damage-nya juga akan tetep aktif gitu kan jadi lu bisa mengoptimalkan semua skill-nya yang ada gitu enaknya gitu daripada lu pakai energy gitu lu tau sendiri pakai energy, ya gimana gitu kan disini kan gua review tanpa pakai ladder, sama-sama tanpa pakai leader attack gitu kan terus ya memang apa adanya dari stat card itu, eh sorry, dari stat CTP itu gitu kan ya dari stat CTP-nya kan mempunyai attack gitu kan jadinya memang meningkatkan attack dan itu memang direkomendasikan kalau misalkan yang punya stat attack yang seperti ini gitu ini kan stat attack-nya rendah gitu kan 50 tuh sebenernya di World Boss Legend itu sumpah rendah, serius rendah minimal banget lu 60 gitu, baru ya rada-rada berasa lah gitu kan kecuali kalau misalkan lu pakai memang karakter-karakter yang punya damage besar gitu kan itu baru, eh walaupun stat attack rendah juga misalkan Odin nih saran gua nih ya kalau misalkan lu yang pengen di World Boss Legend gitu kan stat card rendah ya bulat-bulat karakter yang memang punya damage tinggi gitu kayak Ghost Rider, terus juga Odin ya kan, terus juga si Sharon Rogers gitu kan dan ini lu bisa lihat ya, ini sumpah worth it banget loh ya kan, sumpah worth it banget damage-nya bener-bener beda loh, bener-bener beda banget lu memakai CTB Energy dan juga memakai CTB of Judgment dan nanti gua bakal buat kesimpulan lah ya bener deh, ini cocok banget, gua udah bilang gitu dari awal sama temen-temen gua ini tuh jangan pake CTB of Energy gitu tapi kalau misalkan emang merasa itu lebih baik, ya sudah gitu kan, gua juga gak maksa cuman karena, karena gua pikir gini loh, ini tuh emang apa namanya, attacknya gak bakal seberapa gitu kan basic attacknya dari si Human Torque-nya gitu jadi tuh kekecilan kan, kayak misalnya kayak misalkan si Rogue gitu kan, Rogue itu kan basic attack kecil gitu kan jadi dia harus pakai CTB of Judgment gitu kan, daripada pake Rack gitu walaupun ya si Rogue itu kan alternatifnya kalo gak ada Judgment, Rack gak apa-apa gitu cuman lebih baik ya itu, Judgment kalo ada gitu kalo gak ada, nantinya lu bisa, apa namanya, jangan pakai CTB of Judgment gitu nah ini bener tuh ya, beda banget loh, bener loh gila sih, sumpah tapi bukan berarti lu itu kalo udah terlanjur pake Energy terus gak worth it ya, itu worth it kok cuman lu harus ningkatin, lagi-lagi gua tuh bilang ya, karakter ini worth it kok gitu kalo misalkan lu punya attack yang bagus gitu kan jadi mungkin kalo misalkan lu attack lu segini, ya lu pake leader aja ya, pake leader gitu pake leadernya gitu kan, karena kan kemarin itu gua review tanpa pake leader gitu kan disini pun gua tanpa pake leader attack gitu langsung aja guys, karena emang ini udah kalah telak ya si CTB of Energy gua pengen buat kesimpulan langsung aja sekarang nah sebenernya emang CTB of Energy ini buat si human truck tuh kurang cocok ya bener-bener kurang cocok jadi lu harus pake CTB of Judgment kalo misalkan emang ada gitu kalo misalkan gak ada lu jangan paksa gitu pertama lu jangan paksa pake CTB of Energy yang ada karena disini emang kurang cocok dia gitu kan jadi lu pake aja, saran dari gua nih ya itu tapi terserah lu lagi balik lagi ke lu gitu kan saran dari gua adalah lu pake aja Obelisk Obelisk yang mempunyai option fixenya itu tuh fire damage atau enggak yang randomnya gitu pokoknya ada fire damage lah terus juga proc, nah itu lebih worth it serius dibandingkan CTB of Energy gitu nah sisanya mungkin lu bisa cari yang ada ignore dodge nya atau enggak kalo misalkan gak ada ignore dodge nya lu bisa pake striker yang punya ignore dodge nya gitu misalkan tadi gua pake CTB of eh sorry striker yang mempunyai apa namanya ignore dodge nya gitu kan dan saran gua juga lu kalo memakai CTB of Judgment gitu kan itu tuh critical damage nya dari start karakternya lu naikin gitu biar damage nya tuh berasa gitu dia kalo misalkan begitu lu gak bisa ngandalin dari attack nya gitu jadi lu harus tingkatin lagi real damage nya sampe max gitu kan kayak gitu guys soalnya kalo chain hit sih apa chain hit dikit banget gitu lu gak bakal bisa sampe maxin sampe 20 banget gitu kecuali kalo emang hoki gitu kan jadi mungkin lu akan dibawas di bawah 20 gitu dan kalo bisa itu arus dari atas 15 guys kalo bisa sih gitu saran gua biar apa namanya berasa aja gitu jadi gitu guys si Human Torque ini emang cocok banget lu pake CTB of Judgment gitu kalo misalkan ada di inventory lu lu gak usah mikir lagi emang cocok banget gitu kan nah jadi emang apa namanya membantu banget gitu apalagi disini gua review dengan stat card yang sama gitu kan dari stat card attack nya gitu sama sama sama-sama lah bulatan juga sama-sama free to play gitu kan oke guys mungkin kayak gini aja info dari gua dan juga saran dari gua untuk memasang CTB di Human Torque dan juga review tentang Human Torque VS CTB of Energy oke kayak gitu aja salam lord bawan